Intro Bak bantah rumor Reino Barak jadikan Syahrini pelan sempliasan usai putus dari Luna Maya Momen ini jadi bukti cinta keduanya masih terus membara Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pernikahan Syahrini dan Reino Barak terbilang cukup mendadak Pasalnya Syahrini dan Reino Barak terbilang belum lama menjalin hubungan asmara Melansir Weekend.id Denny Darko akhirnya membongkar alasan Reino Barak mempersunting Syahrini Meski sempat menjalin hubungan dengan Luna Maya selama 7 tahun Seperti diketahui bahwa pasangan tersebut menikah di Masjid Tokyo, Jami, Tokyo, Jepang pada 27 Februari 2019 Denny Darko lantas mencoba menerawang hubungan pernikahan Syahrini dan Reino Seperti yang terkam dalam acara Halo Celebrity yang tayang di kanal Youtube SCTV Denny Darko menerawang menggunakan kartu tarot Dikatakan bahwa pasangan tersebut adalah pasangan yang benar-benar saling mencintai Ini kartu Two of Cups atau Dua Cawan Ini kalau muncul melambangkan suatu pasangan yang saling mencintai dan cintanya tak berdasarkan apa-apa selain perasaan Ungkap Denny Darko Kartu tersebut ujar Denny akan keluar apabila pasangan yang diterawangnya benar-benar sedang jatuh cinta Tak ada yang lain selain cinta Jadi mereka melihat dua orang ini saling membutuhkan, saling bertemu, dan saling bersama Tambahnya Cinta pasangan tersebut kata Denny adalah cinta yang murni dan tak ada alasan negatif Yang melatar belakangi hubungan keduanya Kalau dibilang ada politik di belakangnya, kartu ini mengatakan tidak ada Murni cinta, murni ingin bersatu, dan gak ada hal yang negatif Ucap Denny Lebih lanjut, Denny mencoba mengungkap alasan Syahrini dan Reino terburu-buru untuk menikah Ini adalah kartu Five of Cups atau Lima Cawan Ada seorang pria berlutut, ada cawan yang tumpah di depannya, dan ada jembatan di belakangnya Tutur Denny Darko Ini kalau saya lihat salah satu alasan menikah karena ada kekecewaan dari sebelumnya Ungkap Denny Seperti diketahui bahwa Reino pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya selama lima tahun Tapi Denny membantah jika Reino memilih Syahrini sebagai pelarian Jadi bukan pelarian tapi kayak yang ah gagal lagi yang ini harus berhasil Pungkas Denny Darko Bak membuktikan ramalan tersebut rumah tangga Syahrini dan Reino mampu bertahan hingga kini Belum lama ini keduanya merayakan ulang tahun pernikahan Mengutip dari laman Instagram at Princess Syahrini, Syahrini dan Reino kembali mengunjungi masjid yang menjadi lokasi mereka mengucap janji suci Selain itu pasangan tersebut memang sedang berada di Jepang untuk liburan Terlihat Syahrini dan Reino mengenang kembali momen bersejarah mereka Keduanya nampak mengenakan busana serba putih kalau berpose di depan Masjid Chami Bada sholat Asyahrini Masjid Chami Tokyo sejenak berfoto di masjid Tempat kita berdua melangsungkan akad nikah 3 tahun yang lalu Masya Allah Tebarokawa tulis inces Terima kasih telah menonton! Disebut pakai susu karena bikin Reino Barak sampai jatuh hati Syahrini jujur rahasia kecantikannya Ternyata air yang didoakan sosok ini Kecantikan Syahrini memang tidak usah diragukan lagi Makanya ia berhasil bikin konglomerat Reino Barak sampai kelepek-kelepek Selain itu masih banyak juga daratan pria lain yang sebelumnya Sempat bertekuk lutut dengan kecantikan Syahrini Saking cantiknya banyak isu yang menyebut kalau Syahrini menggunakan susuk Hal ini tentu saja dibentak ras oleh Syahrini Ia menyebut kalau rahasia kecantikannya cuma karena minuman Ia pun membocorkan semuanya ke publik rahasia kecantikan Syahrini Ternyata Syahrini memiliki rahasia untuk menjaga tubuhnya Dengan cara ini Syahrini pun tampil cantik dan juga kurus Syahrini belak-belakan melakui berhenti mengkonsumsi nasi Sejak 2 atau 3 tahun lalu Menurut Syahrini nasi adalah karbohidrat yang buruk untuk tubuh Sebagai gantinya Syahrini banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran Awalnya Syahrini merasa mual karena tidak memakan nasi Namun semakin lama semakin terbiasa Wanita kelahiran 1982 ini pun ternyata Memilih jus semangka sebagai favoritnya Aku sudah 2 atau 3 tahunan gak makan karbohidrat Khususnya nasi, nah makananku dijus semua dan diminum Kalau buah jus anelanku ya jus semangka, jelas Syahrini Dengan tidak makan nasi, Syahrini mengaku bobot tubuhnya bisa berkurang hingga 9 kg Selain itu Syahrini juga mengkonsumsi vitamin untuk tambahan asupan gizi Syahrini mengkonsumsi vitamin yang sesuai dengan golongan darahnya Golongan darah Syahrini adalah A+, sehingga Syahrini meminum vitamin yang cocok Bahkan vitamin tersebut ada yang khusus untuk kulit, muka, dan juga badan Aku peminum banyak vitamin dari dulu Tapi vitaminnya pilih yang sesuai golongan darah gitu Aku kan golongan darahnya A+, ya Jadi aku dibuatkan vitamin sama dokter gizi ku Jadi ada yang khusus untuk kulit, untuk muka, dan juga badan Supaya tetap bugar, kata Syahrini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!